Intro Kemacetan terjadi di jalur utama Surabaya Solo, tepatnya di Jalan Raya, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Volume kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 mengalami lonjakan drastis. Lonjakan volume kendaraan didominasi pengendara sepeda motor yang hendak ke arah timur atau Surabaya. Para pengendara harus mengurangi kecepatan hingga nyaris tak bisa berjalan karena banyaknya kendaraan yang mengular. Bahkan kondisi kendaraan mengular mencapai 3 km. Mulai area jembatan di atas Sungai Berantas Kertosono hingga sebelah barat RSUD Kertosono. Selain karena lonjakan, volume kendaraan yang melintas, macet terjadi karena kondisi jalan di dekat jembatan Sungai Berantas Kertosono mengalami penyempitan. Sehingga kendaraan yang melintas menjadi terhambat dan harus melambat hingga terjadi penumpukan kendaraan. Untuk mengurai kemacetan ini polisi memperlakukan kontraflow. Satu lajur dari arah Jombang, Surabaya akhirnya ditutup. Sedangkan arah dari Nganjuk menuju Surabaya dibuka dua arah supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan. Untuk arus balik, terutama dari arah barat, dari Nganjuk menuju ke Kertosono, arah Jombang kemudian ke diri, terlihat cukup padat. Di sini terlihat dari peningkatan arus volume kendaraan bermotor yang di Simpang Kertosono yang sedang telah terjadi penumpukan. Dan terutama terjadi penumpukan disebabkan karena sempitnya. Nah, jalur dari Kertosono menuju ke Simpang Mengkreng. Di sana terdapat jembatan yang bottleneck sehingga cukup untuk membuat antrean yang cukup panjang dari arah barat menuju ke timur. Kurang lebih sekitar hampir 2-3 km, kami sudah berkoneksi dengan pos pengkreng, yaitu dari tiga pores tersebut di sana. Untuk sekitar 10 menit lagi kita akan mengadakan kontraflow dari arah barat ke timur. Sehingga kita akan membuat dua jalur dari arah barat ke timur. Dengan konsekuensi dari arah Jombang, dari arah timur ke barat, sudah koneksi dengan pores Jombang juga, dengan pores ke diri. Itu akan di-stop, dilakukan penyetopan sementara sehingga diprioritaskan dari arah Nganjuk menuju ke arah timur. Kemacetan ini diprediksi terjadi hingga minggu malam. Sebab mulai hari Senin para ASN sudah masuk kantor dan diperkirakan sudah berada di tempat kerja masing-masing. Dari Nganjuk, Hari Hadis Wandito, TRTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.